Saudara wilayah pencarian, kurban banjirlah hujan merapi di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar, Sumatera Barat diperluas di hari keempat ini. Dengan fokus menyisir bantaran sungai, tim SAR mencari tiga kurban yang masih hilang, hingga radius 10 km. Selain kontur sungai, dalam melakukan pencarian, tim gabungan juga dihadapkan dengan kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah. Selama proses pencarian, satu orang personil ditempatkan di hulu sungai untuk memantau kondisi cuaca dan debit air sungai. Akibat banjirlah hujan saudara, 50 warga meninggal dunia dan sejumlah rumah rusak, tak terkecuali rumah dan pertokohan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam yang tak luput dari terjangan banjir. Alat berat pun dikerahkan untuk merapikan puing-puing bangunan, terutama material berukuran besar, agar proses evakuasi dan renovasi bisa dilakukan. Tim gabungan dari TNI, Polri, PUPR hingga BNPB turun ke lapangan meninjau lokasi di dalam masa tanggap bencana selama dua pekan. Hingga setelah sesiang, tim gabungan masih mencari satu kurban yang dinyatakan hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Terima kasih telah menonton!